Halo guys balik lagi ke channel YouTube Dynamic Autosound saya Suryadi nah kali ini video kali ini kita akan membahas produk terbaru ya di tahun 2023 ini banyak produk baru ya inovasi baru dari terutama dari Entek ya Nah kita akan bahas satu persatu nih produk apa aja nih yang jadi unggulan Entek di tahun 2023 nah dengan itu saya akan mengundang pemegang merek Entek dengan Pak Eric ya Halo Oke Pak Eric ini saya lihat tahun 2023 ini banyak ya produk-produk inovasi banget dari Entek ya Nah mungkin kita langsung aja kita bahas satu persatu ya mulai kita dari simpel dulu nih kayaknya Entek itu salah satu lumayan lopor ya di VR ya desken juga nah ini produk terbarunya nih eh di VR terbaru dari Entek nah ini bisa dijelasin apa sih keunggulannya yang ini jadi ini layar pertama kita ya buat deskem yang kecil oke jangan desain kita semuanya mirror ya Nah sekarang kita keluarin yang kecil yang lebih gampang pemasangannya layarnya 3 inch Oke tapi kualitas videonya udah bagus depan itu itu dia interpolated 2K Oke jadi maksudnya itu dia sebenarnya 1080p tapi bisa di upscaling sampai 2K Oh enggak belakangnya untuk kamera belakang dia 1080p Oke udah full-hande itu oke nah eh masih ada pertanyaan juga nih misalkan eh ini kan ngerekam kalau kondisi malam bagaimana enggak ada masalah kondisi malam udah bagus banget kita ada beberapa hasil video rekaman yang hasil buat malam apalagi di V Ultra lowlight ya jadi bisa lampu jalan nggak nyala ini tetap masih terang tapi emang hitam putih ya no lol jadi bisa langsung banyak yang pulang ya malam gitu atau pagi terus masukin masuk dalam gam-gam pinggir-pinggir gitu loh kan enggak enggak gelap tuh biasanya jalanannya nah ini aman ya karena ada lagi pinggir ada gua jadi bisa kelihatan mau aman aman banget ini ini bagus banget lah buat malam bagus buat siang bagus mau Oke jadi kalau ada masalah kecelakaan apa bisa ketawa nih malam hari ya bener oke itu nanti hasil rekamannya juga bisa diambil dari aplikasi Mobile Technivir jadi kan biasanya bisa playback di situ dia oke ya lebih disitu cuman layarnya terlalu kecil ya tapi kan kita mau yang kecil memang pemasangan biar imut-imut gitu oke ya ini kita bisa ambil hasil rekamannya lewat aplikasi Mobile Technivir Oh enggak kayak gimana sambungin Wi-Fi nya direct ke deskamnya terus tinggal download aja ya oke bisa disiap di handphone Oh handphone selain handphone laptop bisa nggak bisa kalau dari laptop itu harus dicabut SD card Oh SD card Oke jadi bisa handphone tablet juga enggak masalah ya enggak masalah Oke ya Nah untuk ke memory cardnya ini udah include belum ya memory card yang ini udah include Oke berapa giga ya 4giga 4giga Oke itu bisa berapa lama ya kurang lebih sebenarnya kalau untuk depan belakang itu kira-kira satu menit tuh 80 megahan Oh untuk 4g itu kira-kira mungkin sejauh lebih jadi otomatis ini ya eh hapus ini betul kita ada fitur namanya loop recording nah berarti misal di setiap pecahan videonya itu kan bisa diset ya bisa di satu menit bisa tiga menit nanti kalau misalnya sudah tidak penuh dia akan nge-replay satu menit pertama Oke nah itu bisa diambil memori karena bisa Oh bisa sampai berapa sampai 643-64 ya oke itu mau apa modelnya ya mikros mikros ini banyak layak di pasaran ya gua banyaklah itu tinggal nggak perlu yang mau yang high speed itu nah jadi sebenarnya kalau untuk yang speed itu recording speednya kalau emang mau preserve live buat micro SD nya lebih baik yang kelas TN kita sudah rekomenin kok kase ya Oh ssasin apa ssdxc-cdxc oke jadi bisa disimpan juga di handphone atau tablet oke ada fitur lain tambahan mungkin fitur yang mau kita highlight selain itu karena banyak kompetitor itu kan extra wiring kit besi tambah Oh ya 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 benar jadi kalau yang ini kan kita nggak lewat lighter yang mengambil powernya Iya jadi semuanya kita ini udah udah ada wire kit gitu Oh itu salah satu kebanyakan ditanya customer saya bener karena tujuannya itu ada satu fitur namanya parking monitoring nah satu lagi time-lapse Iya nah pakai monitoring ini kita bisa set jadi misalnya mobil di parkir nih di kita ke mall tempatkan mobil kita nyalain nih parking monitoringnya jadi selama antifar atau manual harus manual Oh harus manual harus manual jadi depan di parkir kita setting betul alasan kenapa harus manual karena kalau misalnya ditinggal terlalu lama nanti misalnya mobilnya di parkir tiga hari empat hari itu bisa ngeri naki Oke jadi lebih baik itu di manual Oh saat butuh aja baru nyalain Oke emasalah timelapse itu yang sama juga Oh itu kurang bedanya apa timelapse sama apa kalau pakai monitoring dia akan ngerekon video biasa aja obat timelapse itu kan ibarat dipercepatin Oh dipercepat Oke misalnya 4 jam 4 jam dicepetin jadi berapa sejam kurang lebih dari berapa menit Oh berapa menit Oke jadi itu ada stand by mode ya berarti betul ada lain itu aja sih itu aja ya ini simple tapi powerful Oke oke memang banyak sih di VR banyak macam terus terang ada yang di spion ada yang ini deskem itu tergantung selera pengguna masing-masing sederhana mobil Oke kita sudah dibahas di DVR sekarang kita sekarang ke head unit nih ya sekarang lain di tahun tahun 2003-23 ini kita ganti model ya bener apa aja nih yang pertama ini yang BBE Pro bukan BBA Pro BBA Pro kita sempat yang sebelumnya kan BBE Pro ya itu RAM 4 Oke BBA Pro ini sebenarnya upgrade dari seri BBA nah dia itu RAM 6 nah sekarang nanti di tahun ini ada berapa seri itu di entek Oke kita ada yang RAM 2 ada yang RAM 4 ada yang RAM 6 sama RAM 8 ini nanti yang kita mau bicara ini RAM 6 RAM 6 ini BBE Pro oke seri BBA Pro ini RAM 6 internal gas 128 Oke besar ya ya ini ini juga udah powerful ya sebenarnya nah bedanya sama yang seri lama yang seri lama itu nggak ada built-in AVM nya oke yang ini ada jadi kamera 360 ya betul nah itu kamera 360-nya itu kameranya pakai apa ya eh lesnya apa ada Oh ya kita untuk yang seri ini sensornya pakai yang Sony Sony ya pakai Sony berarti harusnya bagus ya lensanya ya bener jadi sebenarnya keunggulan beda Sony apa enggak itu terutama di malam sih ya di malam dia super berat gitu Oh udah kayak siang jadi ya jadi kelihatan lah masuk gambar akhir gitu terutama untuk 360 kan sebenarnya buat ngeliat jalanan yang kecil-kecil senong kan buat gitu-gitu itu penting Oh ini ini cara settingnya juga gampang ya kalau untuk kami enggak banget ya Oh begitu karpetnya udah selesai digelar kalibrasinya itu kira-kira teksa lima menit Oh jadi nyambung semuanya kamera 60-nya Oke jadi dia enggak sistem SCA berarti dong ya kalau layarnya ini langsung soket bener jadi soket kameranya langsung ke head unitnya kalau kalau misalnya terpisahkan harus lewat modul terus dari modul k-r-c-r itu ada penurunan kualitas gambar ya berarti kita bisa ganti view dari layar itu ya semua kontrolnya nanti ada di ya oke itu resolusi berapa ya di lensa itu itu 720p 720p Oke cukup detail sih kalau menurutnya ah iya kalau sama 360 sama frame per second nya 24 24 jadi enggak patah-patah ya enggak Oke jadi biasanya motor akan patah-patah kalau yang nyambung agak iya bener oke oke itu sebenarnya ngaruh juga di speed dari modulnya sih Oh itu ada di speed modul oke oke ada keunggulan lain di seri baru ini yang ini ada ada optical outputnya juga Oke 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 itu bisa support berapa bit gitu 21 bit 24 bit Fit jadi sebenarnya ini untuk yang pengguna prosesor ya paling DSPM yang ada optical inputnya nggak bisa dipakai jadi sekarang digital ke digital jadi nggak main analog lah HLSFCA HLSF LLSL input suara pasti lebih bagus sama ngurangin storing pasti ya kita meminimalisir loss sama storing lah iya iya pastilah beda suaranya hasilnya Oke itu aja yang seri yang ini nah sekarang kita lihat bahas seri yang paling tinggi nih ya terlihatnya entek ya ini khusus audio file ya pengguna audio audio file kalau saya tahu ini seri apa namanya ini ini Eclipse Eclipse ya Oke bisa disebutin keunggulannya kenapa ini tagline-nya MTK nah ini udah RAM 8 Oke udah gitu internalnya 256 nah kalau dilihat dari sini tampilan LCD nya juga berubah Oh lihat dari RAM 6 sama RAM 8 ini ada improvement jauh Oke Oke dari dari kualitas gambarnya sendiri dia udah QLED hmm udah QLED nah QLED berarti dia lebih terang ya bener jadi kalau backlight matahari apa ini kelihatan kan Iya resolusi juga diteke Oh oke jadi nggak masalah ya kadang kan silo kita mau panas kayak sekarang ini gambar nggak kelihatan tulisan nggak kelihatan teman-teman kalau dibandingin nama ini seri bawahnya beda jauh eh kumpul remi jatuhnya walaupun yang tempat yang namanya udah lumayan bagus ya iya iya tapi ini jauh lebih karena ngeliat ini yang itu jadi kurang biasanya begitu oke dari itu segi layar ya Nah dalam segi fitur atau suara nah fitur udah udah ada wireless carplay oke oke terus juga udah ada voice command nya juga oke bluetooth radio basic layar aplikasi yang lain-lain juga basic ini juga udah built-in 360 modulnya apa sama semua masuk yang seri ini sama sama oke jadi secara kualitas ini udah sama oke kameranya juga sama ya kameranya sama pakai Sony Oke nah eh misalkan eh kita masa Mie nggak pakai mau pakai prosesor dulu sementara ini ada fiturnya gak nah audionya ini spesial fitur buat Eclipse jadi untuk Hai IC amplifier nya kita pakai AKM oke ya itu tahu saya AKM itu buat khusus soundnya suara karya bener ini yang banyak dipakai di amplifier nama di SP Jepang ya Oh my God jadi ya kualitasnya nggak dirangkukan lagi lah wah ya ini udah bagus banget kita juga ada tes sendiri ada optical output juga yang saya tahu sih untuk head unit Android saat ini belum ada ya pakai AKM ini ya bener-bener tahu saya ini ya Iya kita salah satu yang pertama ini untuk Oh oke oke dan yang ada AKM dan ada optical outputnya juga kita salah satu yang pertama um jadi ya suaranya masih bedalah dengan Android head unit yang biasa gitu lah ada beda jadi kalau buat yang mau ikut kompetisi ini wajib banget nih jadi kalau mau pakai yang saya mau head player Android tapi kualitas suara tetap terjaga kira-kira yang ini dan apa ini sekarang mulai banyak kelas yang head unit Android ya Iya jadi kayak selama ini ikut kontes apa tuh ada kelas tuh khusus Android masih banyak pakai pakai ini tentu untuk jaga kualitas suara ya enggak ini biasanya ganti Android langsung drop tuh banyak tuh nanget pikiran eh waduh kalau untuk sound quality Android eh berada kurang ya ini salah satu solusi lah tuh oke oke ada lain yang tambahan nah di belakangnya ini saya lihat ada ini antena buat apa Wi-Fi bener jadi ini ada antena tambahan untuk Wi-Fi memperkuat signal aja sih Oh oke jadi misalkan jarak jauh apa masih bisa ya kalau blinds ada gangguan signal ini lebih kuat gitu lah ya nggak terganggu gitu lah jadi ini memang secara hardware dia total improvement dari yang yang kurang di sini kita tambahin di sini semua tip-tip secara ini juga beda tuh oke nah itu Wi-Fi nya kalau boleh tahu maksudnya versi berapa ini masih wi-fi masih masih wi-fi-fi oke ya masih ya lumayan terbaru lah terlalu lima oke udah lagi udah 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 ya udah oke terasa itu aja sih eh review kita tentang yang Eclipse ini nah untuk jadi buat yang penggemar nih Android nih dan nggak mau suaranya kualitas suaranya terganggu nah bisa nih solusinya ya jadi jangan ragu lagi kalau mau ganti head unit Android tapi kualitas bagus pakai ini Android entek yang Eclipse terbarunya ya kalau mau pasang jangan lupa ke dinamik ya bisa tanya-tanya oke Oke so sebelum kita tutup nah ini ada selingan dikit nih produk terbaru memang di luar audio mobil ini apa nih ya nah ini produk terbaru kita deh ini mungkin agak menyimpang sedikit dari audio mobil ya sebenarnya ini Wi-Fi digital frame Oh Wi-Fi digital frame Oke jadi yang gua lihat nganggi Indonesia ini tapi kebanyakan digital frame tuh mesti nyolok USB sendiri Oh ya bener kalau nyolok USB sendiri itu problem nomor satu pertama kali lu upload niat gitu ya woi yang iya 100 foto aku sih indah colok mobil ini udah taruh wah males nih ngapainnya iya 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 nah ini kita ada aplikasi aplikasi namanya frame Yo jadi dari handphone kita kita tinggal download file Yo nanti yang upload aplikasi itu frame Yo ke sini ini bisa dari mana aja nih misalkan handphone bisa-bisa Oh kan foto layar kecil kalau misalkan gue mau buat presentasi nih jadi ke customer kasih lihat nih pasangan gua audio tinggal langsung langsung sini bisa kau mungkin di dynamic mau taruh sebagai katalog bisa juga bisa juga tapi bisa dibawa kemana iya tapi saya serupa listrik ini enggak ada baterai Oh terlalu listrik ya jadi kayak semacam presentasi lah kasih lihat Bluetooth apa segala bisa juga bisa juga bisa ya fungsinya sih macam-macam ini berapa memori internalnya 16gb 16gb itu ada tambahan memory card bisa lewat micro SD Oh bisa tambah lagi Oh jadi bisa banyak lagi dong sebenarnya iya tapi kan fitur utamanya mau kita tonjol ini tuh upload tanpa ribet Oh ya iya upload tanpa ribet ini kemungkinan besar di uploadnya ke internal memori internal memori Oke resolusi resolusinya ini sudah 1024 x 600 Oke oke cukup layar ini ukurannya udah 10in 10 ya Oh ya cocok nih buat apartemen Oh ya ya jadi di samping TV yang foto-foto ya jadi ini model slide fotonya jual dan auto-auto slide dia auto slide Oh jadi kita nggak banyak-banyak tempel dinding-dinding lagi dong fotonya iya hahaha jadi cipetan ini Oh oke oke eh itu dulu sih bahasan kita tentang produk baru dari entek mungkin kayaknya kedepannya mungkin ada tambahan lagi ya produk-produk baru lagi ada masih ada ya Oke saksikan nanti video berikutnya kita sampai di sini dulu produk terbaru ini dari entek Oke jika ada pertanyaan tentang produk baru bisa di komen Oke see you guys another video bye thank you kosher dynamic selamat menikmati